resign deh kerjaan terus pada saat resign itu Instagram lagi hits-hitsnya kan sering ngeliat kayak food blogger akhirnya bikin dulunya awalnya tuh kok gak segera gini sih berat-beratnya naik berapa kilo kira-kira? 40 kilo Hai semuanya, makasih udah ngeklik video ini jangan lupa di subscribe channelnya dinyalain loncengnya dan enjoy the video Review dulu kak, review dulu sambil makan review coba langsung makan aja nih langsung makan tadi kayaknya udah pegang-pegang makanannya udah pegang tusuknya aduh kapan ya take-nya coba ya enak ya? enak kalau review makanan semua dibilang enak atau? enggak lah ada juga yang dibilang enak sebenernya aku jarang banget ngomong enak sih oh ya? iya jadi lebih banyak gak enaknya? bukan ngomong tapi jujur kalau beneran enak pasti aku ngomong enak tapi kalau misalnya biasa aja gak bilang enak bilangnya gimana? lebih kayak wah ini teksturnya begini terus bumbunya kental kayak gitu tapi lebih ngebahas ini apa makanannya bukan kayak rasa iya kan kalau misalkan kita ngomongin soal food blogger ya atau atau youtuber-youtuber yang food itu kan kayak Ria Eswe Ken Engrad kan Boykun terus Magdalena nah terus Next Carlos terus ada Gailu sendiri juga nah ini ada separuh aku lemak kalau liat kakak tuh kayak nikmat banget loh makannya lu kayaknya 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 youtuber yang yang beneran youtuber makanan yang badannya gemuk tuh jarang iya jarang iya kalau yang cewe gue kalau yang cowok kayaknya Next Carlos deh dulunya awalnya tuh aku gak segeri gini sih dulu emang udah gemuk gitu cuman gak segeri gini jadi emang pengaruh banget nih dari hobi emang beneran hobi makan gitu kan aku tuh dulu pernah bikin kayak food review gitu cuman aku tuh gak suka makan jadi aku gak gak enjoy gitu loh dan aku cuman bisa makan kan beberapa doang kayak ayam kalau kakak bisa makan semua ya enggak juga karena apa yang aku liput itu biasanya makan yang aku suka kalau tiba-tiba disuruh ada brand masuk suruh makan yang kakak gak suka belum pernah sih kalaupun ada kalaupun ada aku tuh aku kurang suka kayak ikan ikan-ikan yang berdurinya banget aku belum jadi gak pernah aku masukin juga nih konten gitu gimana sih awalnya aku bisa akhirnya buat konten food ini dan akhirnya sampai sekarang awalnya karena resign deh kerjaan terus pada saat resign itu tuh Instagram lagi hits-hitsnya kan sering ngeliat kayak food blogger akhirnya bikin awalnya tuh aku dari Instagram dulu terus selama 4 tahun terus baru itu bikin YouTube gitu jadi karena ngeliatin orang aja jadi bikin dan hobi kuliner juga kan 4 tahun di Instagram? iya baru di YouTube? iya YouTube baru baru setahun baru setahun dan udah mau hampir 1 juta subscriber ya? iya mantap banget begitu sekarang gila mantap banget tapi emang berarti resignya udah dari 4 tahun lalu? iya kalau Instagram kalau itu gak kerja lagi? oh enggak konten aja? full-time bloggernya itu dari tahun 2018 ya oh sebelumnya kayak cuman iseng doang artinya full-time? gimana rasanya full-time jadi seorang wah mantap kayak di TikTok mantap sebenernya nih kalau dari Kasari sendiri apa sih makanan favoritnya? baso jadi keliatan karena kontenku 90% isinya baso gitu baso yang paling terkesan banget di otaknya pada sekarang yang mana? di Bogor sih apa yang bikin favorit? juicy dan gak bikin enak dan sambelnya mantap pokoknya baso kalau sambelnya enak semuanya enak bukan ya semua sambel bikin enak emang? ada kan sambel yang gak enak juga ada sih ada ada oke kenapa sih menamakan kontennya atau Instagramnya dari dulu mungkin ya? separuh aku lemak? awalnya karena pertama sebelum mau bikin Instagram tuh aku googling dulu kan apa ya enaknya bikin namanya gitu terus tiba-tiba muncul separuh aku lemak wah ini kayaknya cocok nih sama perawakan perawakan gue kan agak gemuk kan jadi cocok tuh jadi aku matenin aja gitu tapi kan ada yang kayak food review ada yang mukbang juga pernah kan mukbang juga? pernah itu gimana rasanya enak gak sih? gue gak tau ya kenapa foodbloger tuh bisa mukbang itu gimana sih caranya gue yang enak kayaknya gak semua foodbloger bisa mukbang deh kakak bisa mukbang? bisa tapi biasanya kalau aku mau mukbang itu aku persiapan dari malam itu gak makan pokoknya seharian itu gak makan berarti makannya sih harus itu doang itu doang karena kalau mukbang harus dihabisin kan dan enak banget kan? iya jatohnya jadi enak sih emang tapi gimana? buat konten ya? iya itu aku pernah ngobrol sama Magdalena juga dia mukbang yang pedes dia suka pedes banget dia itu sampe perutnya tuh masuk ke rumah sakit kayaknya yang emak dia pernah masuk ke rumah sakit iya itu kayak gitu kan bahaya juga ya iya jadi kalau menukakannya seorang food review atau foodbloger apa sih yang gak enaknya gitu? kalau kita lihat enak dimakan-makan terus gak enaknya karena sekarang tuh kayak bagian habisin sih ngabisin dulu tuh kayaknya kalau makan kayak seneng bagian sekarang cuma kayak aku harus habisin di makanan gitu jadi kayak beban gitu apa sih yang bikin Sparrow Kulimak nih beda sama foodbloger lainnya? karena memang aku tuh demen kuliner banget kali ya yang lainnya juga mungkin demen kuliner cuma kalau aku tuh kayak harus hunting yang bener-bener unik banget gitu jadi bener-bener turun ke lapangan sebelum aku posting pasti aku research dulu rasanya enak apa enggak jadi apa yang aku posting itu emang bener-bener menurut aku enak gitu oh gitu? berarti misalkan ke daerah A nih terus kakak review dulu tuh di Google bukan review dulu, aku dateng dulu aku coba dulu sebelum diliput jadi aku coba dulu tuh sebelum dateng oh jadi kalau nggak enak nggak usah di-review gitu? iya gitu karena jatuhnya kan aku takut menjelekkan produk itu kan jadi lebih baik kalau misalnya nggak enak ya nggak usah itu gimana tuh kak? kan manage kontennya juga susah juga kan? iya udah gitu kan aku juga nggak terlalu banyak timnya gitu iya itu gimana kak? harus kan harus di-update terus kan? iya untungnya tuh yang membantu aku dalam pekerjaan ini sama-sama doyan makan juga nih jadi kayaknya klop gitu, jadi cepet tiktokannya dan kita tuh mencintai pekerjaannya jadi mungkin nggak ngerasa beban kali ya kayak misalkan aku tuh dulu pernah review buat 4 konten dalam satu hari itu enaknya luar biasa karena aku muter-muter ke restoran-restoran yang dekat situ kan itu tuh enak banget walaupun cuma makan sedikit-sedikit pastilah pasti enak banget kayak bikin konten Buka Praktek ini kan ngobrol nggak apa, ini tuh makan gitu itu enak banget sih iya inilah beban makanya tadi sebelum kesini aku udah makan kan kalau disuruh makan lagi waduh karena makanan enak kalau udah produknya ngerasanya nggak enak gitu iya yang mau makan pagi, jadi dibuat konten aja sekaligus gitu jadi bukan kayak aku dibuat target harus 4 kali review gitu, enggak oke, tapi selain review restoran review kayak makanan yang dirumah nggak sih? kayak misalkan mungkin kan kalau food kan nyanggol-nyanggol kemasak gitu nggak ya? pernah pernah juga pernah, pas jaman pandemi kan nggak bisa kemana-mana tuh akhirnya aku bikin konten masak semi-ASMR gitu sih masak plus mukbang makanan gitu nah itu tuh yang ASMR tuh katanya ini juga ya? booming juga iya dan kontennya yang booming baso pula iya soalnya itu ya apa mungkin kalau yang aku tuh bener-bener kayak natural sih dibikinnya kayak nggak nggak script banget gitu jadi orang mungkin ngeliatnya juga nafsu kali dan aku nggak banyak ngomong kalau misalnya review jadi bener-bener makan review juga ada tapi cuma kayak udah sebatas gitu aja jadi aku nggak terlalu jago review ada scriptnya nggak sih? nggak ada jadi langsung aja ngomong apa yang ada di pikiran ku langsung nggak dikasih tau aja makanya kadang suka salah ngomong kan sering di tegur netizen juga kan apa? tegurannya biasanya apa? salah ngasih tau nama bumbu gitu ya aku bilang jahe aku terus bilang kencur gitu jadi bukannya emang bener-bener disetting banget karena kita kan juga bukan chef yang tau semuanya kan oke, pernah nggak sih kayak review makanan kan kan tadi bilang katanya dimakan dulu baru di review kan itu kan itu kayak gitu apa karena dulu pernah ada kejadian bahwa udah review, nggak setelah review ternyata nggak enak apa emang dari dulu kan? ya pernah pernah? pernah apa waktu itu? pernah review apa yang zong banget? ada bakso juga sih sebenernya ya Allah kamu suka banget bakso ya kan? iya suka banget gila basonya rasanya file banget sih jadi kayaknya tapi penampilannya bagus tuh jadi aku pengen liput nyata rasanya pasti udah nggak jadi gitu berarti kamu nanti bentar lagi bakal buat gitu dong usaha ada bakso pengennya makanya iya pasti pas banget karena suka bakso tapi mana yang enak, mana yang nggak iya udah banyak kayak nyaranin buku kedai bakso dong gitu cuman masih belum belum ini ya, belum ke arah sana lagi fokus ke youtube lagi fokus banget ke youtube iya aku kan meeting sama orang youtube aku tanya siapa sih yang lagi naik pengen aku undang terus dia nyarin kamu udah lah makanya aku undang makasih ini bukan aku yang nanya lu ya iya Kak Sari kan konten makan terus nih berat-beratnya naik berapa kilo kira-kira 40 kilo gara-gara jadi content creator? dari awal jadi food blogger sampe sekarang sampe sekarang udah naik 40 kilo waaa waaa nanti aku kasih liat ya foto aku sebelum jadi blogger boleh 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 iya 40 kilo iya dalam waktu 5 tahun iya tuh lumayan juga sih iya tapi udah gak ada niat buat kurusin dong udah jadi mata pencarian niat banget oh niat cuman gimana ya gila yang mau kurus kan harus buat konten yang makan ya kalau enggak gak dapet pendapatan pernah gak sih Kak Sari ngerasa insecure sama badannya sendiri? sering tiap hari mah tapi kenapa sih orang kan namanya food blogger aku mah bodo amat soalnya kan sering banget dapet bullion kan jadi ya dulunya awal-awal shock kan tapi sekarang bodo amat tapi pas banget Kak kan food iya tapi kan ada aja orang kayak ngeri ngeliat aku makan kan gitu oh ada juga yang ngeri? iya sering kenapa sih? iya ngeri katanya udah badannya gendut makannya banyak gitu kan astaga santai aja bos dulu sih kayak sedih gitu kan terus sekarang mah jadi lucu bacanya gitu dulu kan eh tadi kan bilang katanya kalau mukbang tuh abisin semuanya ya porsi yang paling besar tuh apa? yang konten aku yang paling viral itu baso 50kg baso 50kg? itu gimana buat? maksudnya itu dari mana sih? kayaknya aku liat di beberapa konten juga deh itu ada satu kedai bakso emang dia punya jual baso kayak gitu aku tuh emang udah order sebelum aku dateng kesana jadi dia udah persiapkan gitu nah pas dateng kesana itu aku sendiri waktu itu gak ada yang nemenin jadi aku bener-bener nge-vlog sendiri pakai tripod ya dia ngeluarin sih nih baso 50kg udah sama gak hanya basonya doang ya bihunnya terus ada kayak tetelan ada pangsit goreng itu juga porsi gede banget bahkan minumannya pun gede banget itu kamu habis sendiri? enggak lah maksudnya itu gak ada orang normal ya itu 50kg oh jadi itu titik balik kamu waktu di youtube iya gara-gara itu ya gara-gara video itu langsung banyak yang nonton sebelumnya dan setelahnya iya langsung kayak nambah 200 ribu pada satu hari wih gara-gara baso kalau kayak Magdalena kan dia pernah masuk rumah sakit kamu pernah gak kak? dari aku lahir sampe sekarang belum pernah dirawat di rumah sakit jadi kayak iya puji Tuhan walaupun orang liat yang serem kan makannya tapi tapi cekik kesehatan gak? oh sering oh sering kalau di rumah mamah pasti udah kayak dikasih doping-doping apa jus lah sayuran lah apa gitu jadi di rumah pada saat aku di rumah malah itu pada waktu aku akan diet gitu bener-bener makannya dijaga gitu keluarnya baru buat konten iya gitu mantap ada gak sih pengalaman yang paling tidak mengenakan selamanya di review makanan dari 5 tahun lalu sampe sekarang? dibully ya itu yang bikin aku sebenernya gak pengen bikin YouTube itu karena aku udah gak udah insecure gak mau ngasih liat badan atau perawakan gitu cuman ya itu awal-awal langsung bullyingnya wah parah banget sih dulu pertama kali yang di Instagram juga sudah menampilkan belum cuma makanan doang gak ngasih liat muka gitu jadi aku emang ikutin alur aja sih sekarang lagi banyaknya orang bikin video makan aku ikutin gitu oke nah sebenernya nih menurut kamu aspek penilaian makanan enak itu seperti apa sih? kalau aku sih lebih kayak rasanya ya rasanya tuh kayak testi satu kedua penyajiannya bagus apa enggak gitu menggugah selera apa enggak gitu dan ini sih sambalnya pokoknya kalau makanan itu sambalnya enak sih rasanya enak di belakangnya oke tapi pernah gak melihat misalkan di pinggir jalan dari depannya tuh jelek banget misalkan tapi dalamnya enak banget dan bersih gitu pernah pernah juga itu dimana? di Bogor juga iya karena aku bener-bener nguliknya emang di Bogor sih itu kayak bentuknya kayak warteg gitu ayam goreng aku tuh lu pernah ke Bogor yang soto apa ya? soto kuning iya pasti kalau kalian yang dari luar Bogor taunya makanan yang yang lagi yang emang terkenal disana kan kalau aku yang aku ngulik yang emang belum orang gak tau gitu udah kemana aja nih selama jadi food blogger? masih di Jawa-Jawa aja sih masih di Jawa? sama Bali udah sama Bali? belum ke kayak Aceh gitu ya belum pengennya tadinya resolusi 2020 cuma pandemi pandemi tapi pernah ke Korea ya? pernah itu loh yang dulu pernah IASW makan gitu gara-gara dia aku kesana berarti nextnya nih harus bikin brand bakso nih kalau menurut aku iya doain ya iya harus itu dan harus sekarang biar lagi momennya jadi langsung iya nyari investor oke tapi kan di samping tadi banyak konten yang negatif tentang kakak ada kan pasti komen positif oh banyak juga sih sekarang apa yang lebih kayak ya pada udah kayak kayak seneng nonton YouTube aku gitu terus mereka kayak ngasih semangat gua udah banyak gitu kayak jangan menyerah gitu never surrender never surrender apa yang membuat tetap bertahan karena kan dibalik komentar negatif tuh kan banyak banget dan kadang tuh orang-orang suka down gara-gara komentar negatif doang apa sih yang membuat kakak masih terus mereview makanan dengan cablak dan baik? karena udah hobi ya gitu kayak aku mencintai kerjaan ini jadi kayak nggak nganggap beban sih kerjaan ini gitu yang pasti reviewnya kak Sari ini pasti jujur iya dong jujur dong oke thank you banget kak udah mampir kesini sama-sama kalo liat kak Sari tuh bawahnya pengen makan terus nih aku ini jarang banget nih abis segini banyak oh iya tapi dengan ngobrol dan liat kak Sari tuh abis ini langsung dengan cepat sekali iya makasih juga makasih banget udah liat kesini sukses terus iya sama-sama cepat romak terus jangan lupa temen-temen di rumah apa ya kalo kita lihat dari kak Sari ini kan juga sebenernya semua berproses berproses juga kan jadi kalo misalkan kalian menjadi youtuber juga bisa dari awal mulai juga gak masalah iya kan yang penting percaya diri dulu dan dan yang aku selalu pasti bilang sama temen-temen misalkan banyak yang banget yang nanya gimana sih cara jadi youtuber kalo buat gue pastiin dulu bahwa lu tuh suka sama bidang ini terus juga kak Sari tapi dia menggunakan food hobi 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 yang dia kontenkan gitu jadi jangan bikin konten itu jadi beban iya nah itu yang pasti tips yang buat kalian gak ada kalo sekarang mau jadi youtuber telat gak kak? gak, gak ada yang telat tapi gimana kita bisa berbeda dengan persaing-persaing kita lainnya jangan ngikutin jangan ngikutin mungkin Kak Sari bawa tambahin lagi iya sebelum makan berdoa dulu oke biar diri doi oleh Tuhan yang Maha Esa oke, selain itu selain itu selain itu mungkin mau kasih tips buat temen-temen di rumah juga yang nonton ya jadi diri sendiri aja sih jangan ngikutin food blogger lain atau youtuber lain karena kalo udah jadi diri sendiri orang yang nontonnya juga pasti seneng gitu mantap 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 oke, makasih sampai ketemu oh iya kalo misalkan kalian nih punya cerita mengenai kiri-kiri ringkan silahkan kirimkan detail ceritanya beserta nama, nomor telepon, dan nomis li di mana ke email di bawah ini nanti akan kita review dan panggil kesini sampai ketemu di video berikutnya bye-bye Cieee nonton sampai habis ya makasih ya jangan lupa follow instagram aku disini dan nonton video lainnya disini oke oke Terima kasih.